musik underground musik underground musik underground musik underground kalau music underground mungkin orang mikir musik ga jelas musik ga jelas musik-musik yang asal roakan atau husu dan sebagainya sih menurut orang awam ya kan tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga jauh dari apa yang mereka bilang itu kalau musik underground itu menurut gua passion gua karena bagi gua sih itu buat gua passion sih musik gua suka dengan hobi musik yang kayak begitu musik yang yang keras yang penuh skill justru gua suka dengan underground ketimbang musik yang sebelah kalau kumpulan orang misalnya ya kelompok kayak komunitas gitu yang suka sama musik yang anti mainstream atau main stream lah yang gak mainstream gitu kan eh eh contohnya musik-musik disorsi yang sekeras diatasnya apa ya bukan pop hip-hop juga ada underground semua jenis musik ada underground sebenarnya kayak sebenarnya alternatif juga rock lah basingnya dari rock sampai ke yang sekarang ya apa ya teknikal death metal jen gitu emang kaum minoritas ya bagaimanapun juga si minoritas karena kita punya perbedaan dan kebanyakan adalah pemberontakan bisa dibilang pemberontakan tuh dalam hati bukan selalu hal negatif terus gitu pemberontakan untuk kayak ya kayak misalkan era-era saat itu gitu pemberontakan politik atau apa tapi ini gua ngomong secara umum ya ah bukan berarti band gua ngangkat itu enggak band gua nggak ngangkat itu karena terlalu berat sih sebenarnya karena yang diambil itu harus kita bener-bener kita angkat itu harus kita bener-bener pelajarin dan pahamin kan kalau band gua sih kayaknya nggak nyampe titik itu karena gua terlalu berat untuk ngambil hal-hal secara sosial hal secara nasional terlalu berat cuman yang gua ambil kalau di band gua eh seruang lingkup aja contoh hal kecil gitu misalnya temen-temen nongkrong kita temen-temen kuliah kita temen-temen sekolah kita temen-temen kerja kita gitu itu yang kita ambil gitu jadi kalau untuk hal-hal besar itu mungkin udah terlalu berat buat gua cuman kalau misalkan dan di band gua ngambilnya hal-hal itu seputar itu aja justru lebih maju sekarang juga sih dulu kita kalau untuk mengembangkan industri apa membuat industri apa maksudnya materi atau ibarat CD album itu tuh perlu waktu lama juga sih ketimbangnya sekarang tuh kayaknya sekarang banyak banget studio studio gampang juga banyak tempat-tempat untuk kita bikin lagu ya kan dari segi industri merchandise pun lebih lebih gampang sekarang jadi sekarang tuh kayaknya band bukan hanya sekedar band tapi jadi jadi brand jadi banyak bisa jadi peluang usaha juga sih sebenernya ketimbangnya dulu kalau dari dulu perkembangannya ya bener-bener perkembangannya berkembang banget maju masa pesata gitu masa cepat lah nggak karena dulu memang terlalu mengikuti budaya-budaya luar underground itu dari mungkin dari metal terutama sih metal sih gue lebih paham karena gua memang di metal dari berapa puluh tahun yang lalu terus ada teman-teman gua juga dari pang dari tato dari hardcore dari mana jadi memang sih gua ngeliatnya sih memang kita skin sin minoritas perkembangannya sangat jauh banget era sampai sekarang karena sekarang udah masuk era sponsor gitu nah ternyata scene minoritas ini kita mempunyai masa yang banyak sih sebetulnya jadi event-event itu dipenuhi ataupun nggak cuman event apalagi sekarang udah era sosial media ya kan jadi gampang diramein viralnya apalah segala macem jadi ternyata tuh scene underground ini bukan cuman sekedar komunitas kecil gitu bukan cuman scene yang minoritas ternyata masanya banyak jadi ternyata banyak yang apa ya ternyata banyak yang ada disitu gitu di daerah kecil daerah besar di kota besar di kota kecil banyak kalau untuk sosial media di scene underground kalau nggak salah Indonesia termasuk terbesar ya Asia lu perlu diperhitungkan banyak band-band dari Indonesia itu sendiri tuh udah go internasional buat regresinya dari scene skill-nya juga sekarang mereka tuh lebih emang lebih survive dia mereka lebih lebih banyak sekarang kayak wah materi-materinya lebih baru dan oke mereka lebih pengen cari taunya lebih lagi musik-musiknya yang dulu semen ah dead metal aja sekarang ada teknikalnya lah ada lebih ke ke dalamnya lagi lah lebih dalam lagi dari scene-nya itu dulu mas sekarang tuh bedanya kalau untuk akses lebih susah dulu untuk kayak kita mau nyari kaset itu itu mesti ke satu tempat mana yang biasa jual kaset-kaset underground musik-musik underground itu ada dulu di blok m dan itu juga mesti apa ya Hai pesan dulu gitu order Hai kalau sekarang Hai lebih gampang sih tinggal cari di internet download free download banyakannya sekolah nggak ya paling pesan beli di beli di apa Hai Spotify atau Hai iTunes kalau untuk rekamannya dulu emang masih analog banget sih jadi recording itu ya makan waktu yang banyak kalau sekarang teknologi udah canggih jadi gampang lah jadi di era dulu jaman gua mau mulai itu belum era handphone sudah ada sih udah mulai masuk handphone email udah ada tapi masih surat eh ya masih surat menyurat era gua belum ada ini ya sorry surat menyurat masih segala macem itu kita udah mulai hal-hal seperti itu karena kita minoritas ya jadi kita lebih kuat gitu jadi komunitas menurut gua memang komunitas nomor satu sih kuat kayak persamaan nasib kita sama-sama menyukai sesuatu terus kita juga nggak bisa diangkat di media apapun gitu media televisi gitu media radio media suara media apa kita nggak bisa diangkat jadi hal seperti itu yang bikin kita jadi kuat sebetulnya dengan media yang kecil hanya bertemu gitu nah entah kenapa berkata-kata punya gitu hal seperti itu akhirnya media pos lah yang kita pakai surat menyurat saat itu masih surat menyurat kan sekarang globalisasi ini tanyakan kan globalisasi itu akhirnya mulai media digital segala muncul itu memudahkan akhirnya kita juga memudahkan koordinasi ke antar kota ke luar negeri sekalipun nggak cuma di nasional doang jadi hal itu menjadi kita lebih besar lebih kuat kalo pesen-pesen gua sih ya lu coba untuk survive aja sih lu cari temen yang banyak lu cari temen yang banyak lu buat lagu yang bagus lu perkenalkan lagu gua yang bagus pokoknya lu cari temen yang banyak lu kenalin dan lu aksi panggung terus musiknya ya kan ya utama si eti itu kembali lagi eti itu lagi kalau soal kedepannya kalau emang orang suka dengan musikmu orang suka aplikasiasi dengan musikmu ya lu berjalan dengan sendirinya lancar yang penting attitude satu nomor satu ya contohnya lu bikin album lu juga konsepin album video clip atau tahap-tahapnya juga sih untuk para pelaku ya paling banyak referensi band aja lah sekarang kalau untuk sekarang sih band-band lokal banyak yang lebih maju ya maksudnya lebih kreatif lah lebih kreatif lebih produktif dalam membuat lagu gitu untuk pelaku-pelakunya kalau untuk penikmatnya ya paling support band-band lokal gitu maksudnya beli merchandise atau kalau datang ke acara gigs gitu ya beli tiket lah cuma berapa sih gitu kan itu kan membantu bantu pelakunya juga terus juga ngebantu panitianya juga terus juga ngebantu untuk scene ini supaya lebih maju gitu jadi sama-sama ya emang buat heaven mas sama-sama ini aja lah jadi ada timbal baliknya udah banyak bukti sih sebetulnya untuk sekarang jadi kayaknya udah gak perlu kita takutin lagi kalau dulu mungkin takut karena udah gak ada sosoknya lagi gitu kan tapi sekarang udah banyak sosok yang berhasil di komunitas maksudnya ada band yang udah bisa survive dari situ gitu walaupun belum banyak ya karena kalau dibilang banyak karena kan ini eranya baru juga untuk perkembangannya musik underground lah coba untuk hal-hal seperti itu pelaku bisnisnya semua-semua udah banyak yang survive gue lihat survive di dunia itu gitu jadi jangan takut kalau gue sih untuk saran gue jadi jangan untuk memulai karena kalian udah dimulai gitu jadi udah banyak yang mulai duluan saatnya kalian melanjutkan yang paling sulit adalah memulai menjadi yang pertama itu yang sulit kan untuk memulai untuk membuat dari awal itu susah tapi kalau misalkan sekarang udah ada perkembangannya tinggal ngembangin lagi gue yakin banget ini bakal jalan lebih besar lagi berapa tahun kemudian juga di luar tuh sebelum mulai masuk ke apa melihat jigs-jigs tersebut di luar tuh ya dia nggak ribut musiknya emang begitu ya kan dari aksi antusias penonton juga kayak begitu lebih brutal mu tapi tidak ada terjadi kributan Ayo kita akan jadi kributan lu lihat ya coba di YouTube biar cara laut jadi sebenarnya lu nikmatin musik bukan untuk musik untuk mengiring lu untuk jadi kributan tapi lebih ke lu nikmatin musik sendiri nikmati musik itu sendiri ketimbangan lu harus jadi band itu jadi band pengiring untuk kribut dan terjun aja gitu yang penting lu suka sama jenis musik ini mau itu musik punk apa kek yang penting lu suka aja gitu intinya mau tujun tujun aja nggak ada nggak ada tuntutan apa-apa kok nggak ada nggak ada aturan apa-apa lah gitu untuk tujun sini ya kecuali mungkin era dulu ya jaman beside gitu ya gue sebut bene ya teman gue jaman beside ada yang mati apa segala macem itu itu hanya sekali-sekali terjadi dan itu hanya karena tempat yang terbatas karena yang berserisakan segala macem jadi hal itu udah nggak pernah terjadi lagi gue yakin selamat menikmati